Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara kembali menyampaikan update data terbaru perkembangan terkini penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara pada hari ini, Minggu tanggal 11 Oktober tahun 2020. Yang pertama, perlu kami sampaikan bahwa pada hari ini kami telah menerima hasil swab test yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara ke Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syekwala Bandar Aceh pada tanggal 7 Oktober tahun 2020 yang lalu dan pada hari ini kami menerima Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara menerima hasil swab test dari 60 sampel yang dikirim pada tanggal 7 Oktober yang lalu. Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syekwala Bandar Aceh dengan nomor surat 815 garing PKU garing 10 Romawi garing 2020 Lampiran satu lembar hal pemeriksaan tertanggal 10 Oktober tahun 2020 bahwa Laboratorium RT-KiVCR telah memeriksa 60 sampel VTM dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara yang pada hari ini akan kami umumkan dan telah ditandatangani oleh Manajer Riset dan Pengembangan Laboratorium Penyakit Infeksi Universitas Syekwala Dr. Harapan M. Infect This PhD Dari surat yang kami terima dengan nomor dan tanggal yang kami bacakan tadi bahwa terjadi penambahan jumlah warga Aceh Tenggara yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 4 orang dengan rincian 3 orang atau 3 warga Kabupaten Aceh Tenggara yang merupakan ASN atau PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan yang satu lagi adalah warga Kabupaten Aceh Tenggara yang berusaha atau mengelola usaha di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara oleh karena itu kami akan menyampaikan dan membacakan secara terinci nama-nama berikut alamat yang terkonfirmasi positif dan dengan hasil yang negatif yang pertama Syukur Taro-Taro S.E. MSI AK umur 44 tahun alamat domisili Kutulawikihim Kecamatan Bamber yang kedua Ramli S.E. umur 43 tahun alamat domisili Kutul Kutari Kecamatan Babu Salam yang ketiga Agus Lesmana S.E. umur 43 tahun alamat domisili Kutul Kutacanilama Kecamatan Babu Salam yang keempat Darmawati umur 44 tahun alamat domisili Kutul Muara Lawi Bulan Kecamatan Babu Salam dengan hasil terkonfirmasi positif Berikutnya bahwa ada beberapa orang atau jumlah yang tepatnya ada 56 orang yang terdiri dari 55 orang adalah karyawan dan karyawati atau ASN PNS di inspektorat dan satu lagi merupakan dokter di rumah sakit umum yang bekerja di rumah sakit umum kami bacakan sebagai berikut yang pertama atas nama Abdul Karimang SPD-MM umur 54 tahun alamat domisili Belang Kejeren Kabupaten Gairus yang kedua ASN Asnawati umur 51 tahun alamat domisili Belang Kejeren Kabupaten Gairus selanjutnya Insur Inang Malam MMA umur 55 tahun umur 55 tahun alamat domisili Pulau Ratong Kutu Pulau Ratong Kecamatan Bagusala Khaira Darmayati Rumusila M.M.M. umur 42 tahun alamat domisili Prapakulu Kecamatan Bagusala Ruhul Hayati SH umur 52 tahun alamat domisili Kutu Batung Bulan asli Kecamatan Bagusala Yasir Amri S.E.M.S.I. umur 44 tahun alamat domisili Kutu Kumpang Indah Kecamatan Badar Selanjutnya Tumburan 1 Bagusalam PB Ferorika S.E. umur 35 tahun alamat domisili Kutu Kota Kutacane Kecamatan Bagusala M.Rusli Ependi S.E. umur 43 tahun alamat domisili Kutu Barung Kecamatan Bagusala Dela Mutia SKM MKS umur 39 tahun alamat domisili Kutu Kutacane Kecamatan Bagusala Salabia umur 51 tahun alamat domisili Rikibur 2 Kecamatan Bambel Fitri Juleha STMT umur 38 tahun alamat domisili Kutu Kutacane Kecamatan Lalu Suhadi SPD umur 39 tahun alamat domisili Blam Kejeren Kabupaten Ngayu Ruas M.Junet SPDI umur 39 tahun alamat domisili Kutu Kualang Baru Kecamatan Bukit Pusam Siti Rahman Lubis ST umur 37 tahun alamat domisili Kutu Rawis Kerah Kecamatan Badar Hertika Watika ST umur 43 tahun alamat domisili Pulau Kedondong Kecamatan Bamber Epa Herawati ST umur 43 tahun alamat domisili Kutu Perapat Titipanjang Kecamatan Batu Salam Iwan ST umur 45 tahun alamat domisili Kutu Bamber Gabungan Kecamatan Bamber Waqdul Amin Waqdul Amin Waqdul Amin umur 39 tahun alamat domisili Kutu 45 Kecamatan Bukit Pusam Kecamatan Bukit Pusam Nofila Aisyah SST umur 34 tahun alamat domisili Muara Rawi Bulan Kecamatan Bagus Salam Nureh Wani ST umur 51 tahun alamat domisili Purwodadi Kecamatan Badar Julham ST umur 50 tahun alamat domisili Jongal Asli Kecamatan Ketambik Lasma Diana Ulina ST umur 35 tahun alamat domisili Lingkungan Satu Serapisang Kecamatan Bagus Salam Seri Hartini SHI umur 44 tahun alamat domisili Kutu Batu Bulan Asli Kecamatan Bagus Salam Samta Riyadi SHI umur 36 tahun alamat domisili Rumah Bundar Kecamatan Ketambik Sukriyadi Amapedi umur 33 tahun alamat domisili Kutu Kutu Batu Kecamatan Kutu Batu Satu Kecamatan Ngawe Alas Gedi Marija AMA umur 37 tahun alamat domisili Kutu Seri Kecamatan Baper Syah Budin umur 54 tahun alamat domisili Kutu Lembah Haji Kecamatan Baper Amirin umur 40 tahun alamat domisili Kutu Singkap Menganggun Kecamatan Ngawe Alas Khairudin umur 45 tahun alamat domisili Kutu Terutung Megara Asli Kecamatan Baper Rabumah umur 36 tahun alamat domisili Pulau Berengge Kecamatan Baper Zulfikri umur 40 tahun alamat domisili Kutu Terutung Payung Kecamatan Baper Alpian Pinim umur 50 tahun alamat domisili Kutu Muara Lawipulan Kecamatan Babu Salam Susanti umur 45 tahun alamat domisili Pasir Gala Kecamatan Lawipulan Rita Azhara umur 28 tahun alamat domisili Kutu Kuning Satu Kecamatan Baper Kuplia DS umur 27 tahun alamat domisili Kutu Tampung Melayu Gabungan Kecamatan Babu Salam Cutia Carlina umur 25 tahun alamat domisili Kutu Pasir Bangun Kecamatan Nawe Alas Asmika Wati umur 54 tahun alamat domisili Kutu Berapat Timur Kecamatan Nawe Bulan Al-Padri Nasah Kuta umur 34 tahun alamat domisili Kutu Kutacanilama Kecamatan Babu Salam Surinati umur 35 tahun alamat domisili Kutu Terutung Payung Kecamatan Bambil Hawin Araina umur 24 tahun alamat domisili Kutu Cingkam 2 Kutacingkam 2 Kecamatan Nawe Alas K.K. Manola Rezeki umur 24 tahun alamat domisili Kutu Ujung Barat Kecamatan Babu Salam Bintani Rahman umur 35 tahun alamat domisili Kutu Kutacanilama Kecamatan Babu Salam Sopian Joni umur 36 tahun Kecamatan Nawe Alas Muka Rahmah umur 28 tahun alamat domisili Kutu Lengat Pajan Kecamatan Bukit Pusat Rika Putri umur 26 tahun alamat domisili Kutu Kubu Kecamatan Lawe Alas Eka Maya Sari umur 33 tahun alamat domisili Muala Lawe Bulan Kecamatan Babu Salam yang terakhir Belagar Harmoko umur 33 tahun alamat domisili Kutu Pulonas Kecamatan Babu Salam Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa dengan hasil atau dengan penambahan yang terkonfirmasi positif di lingkungan Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara maka dapat kita nyatakan bahwa telah terjadi transmisi lokal atau penularan dari orang ke orang yang terjadi di kluster tempat bekerja dalam kesempatan ini Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan kepada seluruh pimpinan OPD organisasi perangkat daerah para camat dan para kepala sekretariat di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara agar kiranya dapat betul-betul menerapkan atau dapat lebih ketat menerapkan protokol kesehatan di tempat bekerja masing-masing pastikan semua yang berada di kantor dan beraktifitas di kantor memakai masker dengan baik dan benar dan pastikan tidak ada yang tidak menjaga jarak fisik antara satu dengan lainnya dalam kesempatan ini juga Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara menyampaikan kepada unsur musbika se-Kabupaten Aceh Tenggara kiranya dapat lebih aktif melakukan penutiban terhadap warga Kabupaten Aceh Tenggara yang melaksanakan pesta hajatan baik perkawinan sunat sunatan atau hitanan dan lain-lain khususnya yang tidak menerapkan aturan protokol kesehatan karena beberapa waktu terakhir Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara banyak ditanyakan oleh warga masyarakat Aceh Tenggara seolah-olah ada pembeda atau ada perbedaan perlakuan terhadap yang melakukan pesta di satu tempat dengan tempat lainnya oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara kiranya benar-benar dapat bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat agar dapat mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 kita berharap kita semua dapat meminimalisi resiko rantai penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan Bilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh